ini adalah, oh sorry bro, 2012, berarti ini sudah 9 tahun eh, iya ya, eh 9 tahun ya, iya 9 tahun ya, ini 2022, hampir 9 tahun, ini 10 Maret eh, kok 4 itu Maret apa April bro halo bro, ketemu lagi dengan saya di vlog, nah kali ini, saya ingin, setelah sekian ramah nggak bikin vlog ya bro ya lah, kelebihan dan kekurangan tower safe supporting atau yang dinamakan tower freestanding ya, kayak belakang saya nih, nah, sing apa ini, sing apa ini ngobot, nah gitu loh, ya nah bro, yang namanya tower self-supporting atau freestanding, seperti belakang saya ini, nah, kalian berikut ini loh bro, nah, ini sebenarnya bagus tidaknya, itu tergantung kebutuhan bro, nah, untuk tower transmitter itu, nah, seperti ini ini, ini ada kriterianya, kriterianya, pertama, konstruksi itu kan berdasarkan kebutuhannya, ya, satu ketinggian, semakin tinggi, otomatis daya, daya untuk winload, kekuatan dan sebagainya, pasang antena, sampai mountingnya, boom, master boomnya, itu kan mesti lebih gede, otomatis kekuatan juga lebih gede, nah, yos, mesti lebih, lebih dari itu, ah, kali kecil seperti ini, yos, itu ngejok piye, nah, yora piye piye, memang, ini kebutuhannya lebih kecil ya, bro ya, dulu sempat ada dua antena di sini, itu, haha, nih, oh, master boomnya masih ada, loh itu, nah, itu sirah 6, sama OMB 6, kenyataan yang kuat, bro, nah, ini tower ini 35 meter, loh, ini di atas rantai 3, loh, ini, oh, yang penting adalah, instalasinya bener, sudah dihitungkan winloadnya, posisinya, posisinya, kalau dipakai dua garangan antena itu, kanan-kiri sudah bener, jadi ini imbang, dengan beban goyangan, goyang-goyang tetap imbang, nah, satu lagi, kalau yang namanya tower, cell supporting itu adalah tower yang memang ditopang oleh dirinya sendiri, namanya juga cell supporting, nah, terus, kalau mau, tower itu awet, perawatan nomor satu, bro, ya, itu untuk galangan, ya, galangannya seperti ini, kanan-kanan itu, jika sudah ada yang kropos, atau memberkarat, setelah dicat, ini, dicat itu 2014, kalau nggak salah, ya, sudah, ya, sudah masuk masa cat, ya, yang ketiga, memang, pengecekan berkala, ya, bro, pengecekan berkala itu penting banget, jika mau awet, ya, setelah ada angin gede, atau apa, dan sebagainya, ya, sepokoknya, ya, nanti penek, cek banget-bautnya, terutama pada bagian, yang itu, ya, bro, ya, bagian untir, ya, apa, ya, yang bagian itu, loh, nah, itu perlu, karena, biasanya, jika diuntir, seperti ini, gerakan yang nyamping, bukannya seperti ini, loh, bro, seperti ini, nanti kan, palang yang X-nya itu, itu yang gininya, itu, itu pasti kendor, nah, Terus mungkin untuk penguatan bro Penguatan lah, penguatan penting banget Penguatan tuh biasanya dikasih Nah, dikasih ini Ini dulu gak ada tangga, kasih tangga Terus paleng horizontal itu dikasih tambahin Kalau enggak ya mengurangi beban Kalau paling tidak, upgrade untuk pemancarnya Eh, soal pemancar Antenanya dikasih yang lebih ringan bro ya Biasanya kalau dipakai ACP Atau tipe sirah yang ori Ganti aja yang lokal Tapi ringan Nah, kembali ke tadi Kalau memang power ini Bagus yang Kecil tidak itu tekan Posisi bawahnya bro ya Posisi bawahnya itu kalau Nah, yo Memang dia crossnya pendek Disini dengan pendek, ya kan masalah Di bawahnya itu cuma 2 meter atau 4 meter Itu sudah cukup untuk keinggian Supaya tidak 40 meter Tapi ada yang butuh tangan gede Nah, ini gak masalah Terus kebutuhan Untuk antena itu juga penting Kalau di atasnya banyak ya Antenanya juga Konstruksinya juga lebih Harus lebih kuat Ketebalannya terlalu Ketebalannya terlalu Ketebalannya terlalu Ketebalannya terlalu Nah, ini 0,8 Ini 0,8 Nah, ini 0,8 1 apa 1? Oh, iya 1 10 mili Nah, biasakan juga bro Untuk pengecekan Dari grounding Koneksi Nah, seperti ini Dan adanya Nah, seperti ini bro Ini adalah Apa yang ngarai Ini adalah Yang rusak konstruksi ya Semakin dibawahnya Jika banyak tertanam nanti Nah, itu Pondasinya akan tergerus Tergerus oleh Apa yang namanya Pohon seperti ini Ini harusnya dibuang Dibuangin bro Terus Cek juga ground ya bro Penting banget Dan juga bantalan Kalau masih kenceng Bagus Tidak ada masalah Tetapi Menjaga nih Nah, menjaga itu Kalau ada apa-apa Nah, ini sebenarnya Konstruksinya kurang Tetapi Tuh Ini juga Nah Nih Ini posisi Ini posisi Anu ya bro ya Kanal ya Kanal Untuk cornya Bantalan cor Nah, sampai sana Karena ini posisinya Di atas gedung Nah Saya bilang tadi Jadi kalau di atas gedung ini Kan paling tidak Sesuai kebutuhan bro ya Nah, kebutuhan itu kan Kita juga gak tau ya Seperti apa Nah, ini Ini juga sudah Aus dimasang Dimakan usia ya bro ya Jadi Karena dulu Karena dulu Mungkin belum seperti Aci Proses cornya Atau mungkin gak sempurna Alginya tergerus Nah, ini Nih 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 Itu Dibikinkan bolongan Tetapi ternyata Gerus atasnya ya bro ya Itu Konstruksinya juga Beren efek Nah, ini Nah, makanya tadi Jika Dibilang itu Towernya itu Seperti apa Ya Tergantung kebutuhan Karena ini kebutuhan kecil Ya Gimana lagi Nah, ini 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 Nyamari ini bro Nah Rusakannya seperti ini Ini kalau gak Sekarang diatasi ya Akan Rusak Karena ini umurnya sudah Lebih dari 20 tahun 20 Berapa ya 25 tahun gak ya Di atas ini Nah, seperti ini Nah, ini kan Bahaya ini Ini sudah kelihatan nih Konstruksinya Karena usia Karena Perawatan kurang Juga Aduh Nih Kanal sana Sampai sana Untuk kanal Dasarnya ya Ini Ya Semoga ada Perawatan itu Ngontok semua itu Ya Ini untuk Perawatan lagi Mungkin untuk Pengecoran lagi ya Ditambah Untuk paling tidak Sekitar 10 cm Cor lagi Nah Juga ini Pada konstruksi Ini sudah Catnya sudah kusam Historinya kapan ya Ini ya Nah Ini adalah Oh, sorry bro 2012 Berarti ini sudah 9 tahun Eh Iya ya Eh, 9 tahun ya Iya, 9 tahun ya Ini 2022 Hampir 9 tahun Nih 10 Maret 4 itu Maret Apa April Bro Yes Yes Go Sampai jumpa Lihat Juga Terima kasih telah menonton!